selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas seputar Manchester United jika kalian fans Manchester United jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United glory-glory Manchester United dan selamat menyaksikan Ralf Rangnick tak akan pernah minta Paul Pogba bertahan di MU hingga saat ini spekulasi terkait masa depan Paul Pogba di Manchester United masih menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan pasalnya sang pemain masih belum bersedia memperpanjang masa bakti di Old Trafford meski kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni tahun 2022 mendatang Man United bukannya tanpa usaha mereka sudah beberapa kali menawarkan kontrak baru namun tetap saja mendapatkan penolakan jika sampai akhir tahun ini MU belum juga berhasil memperbaharui kontrak Pogba maka sang pemain sudah bisa melakukan negosiasi dengan klub lain pada Januari mendatang bahkan setan merah memiliki potensi untuk kehilangan Pogba secara cuma-cuma di musim panas tahun depan menanggapi masa depan Pogba di Man United yang masih terlihat abu-abu Ralf Rangnick menegaskan bahwa dia tidak akan pernah meminta bintang asal Perancis itu untuk bertahan Rangnick ingin melihat Pogba bertahan atas kehendaknya dan bukan karena desakan dari dirinya serta pihak klub jika Pogba memutuskan jalan lain Rangnick mengaku sama sekali tidak akan menghalangi kepergiannya saya tidak akan mengatakan dia tidak layak dipertahankan tetapi para pemain harus memiliki keinginan sendiri untuk bertahan dan bermain bagi klub ujar Rangnick seperti dilansir dari Tribal Football jika seorang pemain tidak ingin bermain untuk klub seperti Man United bahkan tak mau menandatangani kontrak jangka panjang saya pikir tak masuk jika kami harus berusaha agar dia bersedia berubah pikiran ini klub yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa saya pikir tidak akan ada satupun dari pihak klub yang memiliki keharusan untuk mencoba meyakinkan seorang pemain agar bertahan namun, mari kita semua berharap dia bisa kembali secepatnya dan bisa berlatih dengan tim setelah itu kita akan lihat apa yang akan terjadi nanti, pungkasnya agen konfirmasi Anthony Martial ingin tinggalkan Man United sejak musim lalu, penampilan Anthony Martial menunjukkan grafik yang menurun setelah sebelumnya di musim 2019-2020 mampu menampilkan performa yang sangat mengesankan bahkan pada musim ini kesempatan bermainnya semakin terpangkas seiring dengan ketatnya persaingan di lini depan Manchester United untuk mendapatkan jatah bermain, Martial harus bersaing dengan pemain sekelas Edinson Cavani dan Cristiano Ronaldo kondisi tersebut lantas membuat Martial dikabarkan tak bahagia di Man United bahkan dalam beberapa laporan, penyerang asal Perancis itu tengah diincar oleh beberapa klub asal Spanyol dan Italia seperti Barcelona serta Juventus belakangan, Filipe Lamboli selaku agen sang pemain mengonfirmasi bahwa Martial memang memiliki keinginan untuk meninggalkan Man United pada Januari tahun 2022 mendatang Lamboli mengakui bahwa Martial tak bahagia mengingat dirinya semakin sulit untuk mendapatkan kesempatan bermain Lamboli bahkan memastikan dirinya akan segera bicara dengan pihak klub terkait keinginan Martial untuk dilepas ke klub lain Anthony ingin meninggalkan klub pada Januari ujar Lamboli kepada Sky News dia hanya ingin bermain dia tidak akan bertahan pada bulan Januari dan saya akan segera berbicara dengan pihak klub, pungkasnya Martial sendiri pada musim ini telah mencatatkan 10 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 1 gol namun sebagian besar dari penampilannya dimulai dari bangku cadangan Hasil pertandingan Norwich vs Manchester United Ralph Rangnick kembali berhasil membawa Manchester United ke jalur kemenangan di kompetisi Liga Inggris 2021-2022 setelah mereka mengalahkan tim promosi yaitu Norwich City dengan skor tipis 1-0 pada laga ini Norwich City sejatinya memberikan perlawanan sengit kepada Setan Merah tim asuhan Dean Smith yang mempunyai Billy Gilmour dan Temu Pukki terlihat berkali-kali beri ancaman ke gawang David De Gea namun, penjaga gawang asal Spanyol tersebut bermain sangat baik dengan selalu menggagalkan peluang emas yang ada akhirnya, Dewi Fortuna seperti lebih memihak MU lantaran pada menit 75 mendapatkan hadiah penalti ketika Max Arends melanggar Cristiano Ronaldo Ronaldo yang ditugaskan menjadi eksekutor penalti juga tidak menyanyiakan kesempatan untuk mencetak gol setelah berhasil mengelabui tim Krul yang otomatis mengubah papan skor menjadi 1-0 sampai wasit meniup peluit panjang tandanya berakhir pertandingan raihan dua kemenangan beruntun rangnik di kompetisi domestik semakin memberikan tekanan kepada posisi klasemen empat besar sementara West Ham United yang sama-sama mengumpulkan 27 poin dengan MU masih punya satu pertandingan Park Jisung sarankan Man United datangkan San Heng Min sejak bergabung dengan Tottenham Hotspur dari Bayer Levekusen pada musim panas tahun 2015 yang lalu Heng Min San perlahan mampu menjadi salah satu pemain penting di squad The Lily Whites bahkan pada musim ini San mampu memberikan kontribusi besar bagi timnya dengan mencetak 7 gol dan menyumbang 3 asis dari 19 penampilan di semua kompetisi Park Jisung yang merupakan legenda Manchester United merupakan salah satu penggemar bakat yang dimiliki oleh San tak heran jika Jisung yang sempat mempersembahkan 4 trofi Premier League dan satu kali juara Liga Champions bersama MU menyarankan agar mantan klubnya tersebut berusaha untuk mendatangkan San pada musim panas tahun 2022 mendatang Jisung mengaku sangat yakin San akan melakukan pekerjaan dengan baik bersama Setan Merah di Premier League dia telah menunjukkan kualitasnya dan saya cukup yakin dia akan bermain dengan sangat baik bersama United ujar Jisung yang dilansir dari gol internasional satu-satunya masalah yang akan dia dapatkan di Man United adalah tidak mungkin mendapatkan nomor punggung 7 karena Ronaldo sudah ada di sana tetapi jika saya harus memilih seseorang selain San saya akan memilih Huan Hichan dari Wolves atau Lee Kang-in dari Real Mallorca yang keduanya memiliki potensi bagus sebagai pemain pungkasnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!